Sebanyak 61 orang warga negara asing asal Tiongkok tiba di rumah detensi imigrasi atau Rudenim Pontianak di Kabupaten Kuburaya. Mereka tiba pada Sabtu sore dan langsung menjalani pemeriksaan termasuk menjalani tes cepat COVID-19. Para WNA ini dipindahkan dari Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat setelah PT Sultan Rafli Mandiri atau SRM yang merupakan perusahaan pertambangan emas ricuh akibat demo warga. Langkah ini dilakukan untuk melindungi para WNA atas terjadinya kericuhan sebelumnya. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Hamkalbar, Pramela Yuni Darpasaribu yang meninjau langsung kedatangan WNA ini mengatakan 61 WNA hanya berbekal izin kunjungan. Menurut Kakak Wilkemenkum Hamkalbar, WNA ini bukan merupakan pekerja, namun datang ke Indonesia sebelum pandemi COVID-19 untuk menjajaki wilayah Kabupaten Ketapang. Apakah memungkinkan untuk dilakukan pengembangan sesuai Permen Kumham nomor 51 tahun 2016? Yang 61 ini masih merupakan izin kunjungan dalam rangka untuk mengakomodir Permen Kumham nomor 51 tahun 2016, di mana warga negara asing ini adalah untuk melakukan kegiatan untuk masih melihat atau menyusuri keadaan kondisi biografis yang ada di Ketapang ini, apakah mereka bisa layak untuk melakukan kegiatan. Nah, dari kelaksanaan kegiatan ini, maka 61 ini agar imigrasi dapat melaksanakan selektif polisi, di mana perlu juga untuk perlindungan HAM atas terjadinya kericuhan di PT SRM dengan masyarakat setempat. Kami mengambil keputusan untuk memindahkan mereka sementara di rumah detensi ini yang berada di Kiburaya. Selain 61 WNA ini, masih ada 64 orang WNA lainnya yang saat ini masih berada di Kepupaten Ketapang. Mereka sudah memiliki kartu izin tinggal terbatas dan kemungkinan akan kembali ke PT SRM. Sedangkan ke 61 WNA ini setelah menjalani pemeriksaan termasuk tes swab akan dipulangkan ke negaranya.